Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal 4. Yesus dicobai oleh Iblis Kemudian Yesus, yang penuh dengan roh kudus, meninggalkan sungai Yordan dan dibawa oleh roh ke Gurun Tandus di Judea. Di situ ia dicobai oleh Iblis selama 40 hari. Selama itu, ia tidak makan apa-apa, sehingga ia merasa sangat lapar. Iblis berkata, Kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menyahut. Dalam kitab suci tertulis, orang tidak hanya hidup dari roti saja. Lalu Iblis membawa Yesus naik dan untuk sesaat lamanya memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iblis itu berkata kepadanya, Asal engkau mau berlutut menyembah aku, maka semua kerajaan yang indah ini dengan segala kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Karena semua ini milikku dan dapat kuberikan kepada siapa saja sesuka hatiku. Yesus menjawab, Dalam kitab suci tertulis, hanya Allah yang patut disembah. Kemudian Iblis membawa Yesus ke Yerusalem, ke atas atap bait Allah dan berkata, Yesus menjawab, Dalam kitab suci juga dikatakan, Janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Setelah Iblis mengakhiri pencobaannya, ia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Yesus memulai pelayanannya. Kemudian Yesus kembali ke Galilea, penuh dengan kuasa roh kudus. Dengan cepat sekali, ia menjadi terkenal di seluruh daerah itu karena khutbah-khutbahnya di rumah-rumah ibadat. Semua orang memuji dia. Ketika ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia pergi ke rumah ibadat pada hari Sabtu sebagaimana biasa. Ia berdiri membacakan kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan ia membukanya pada ayat yang berbunyi. Roh Tuhan ada di atasku. Ia telah mengangkat aku untuk mengabarkan berita kesukaan kepada yang miskin. Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan yang hancur hatinya, dan memaklumkan bahwa yang tertawan akan dibebaskan. Yang buta akan melihat. Yang tertindas akan dibebaskan dari para penindas. Dan Allah telah siap untuk memberikan berkat kepada semua yang datang kepadanya. Ia menutup kitab itu dan menyerahkannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Semua yang hadir di rumah ibadat itu memandang dia dengan penuh perhatian. Ia berkata kepada mereka, Pada hari ini, ayat-ayat itu sudah digenapi. Semua yang ada di situ memuji dia dan terpesona oleh kata-kata indah yang diucapkannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kata mereka. Bukankah ia anak Yusuf? Kemudian Yesus berkata, Mungkin kalian akan melontarkan pepatah ini kepadaku. Dokter, sembuhkanlah dirimu. Yang maksudnya, Apa sebabnya engkau tidak mengadakan mujizat di sini, Di kampung halamanmu sendiri, Seperti yang engkau adakan di Kapernaum? Tetapi, Dengan sungguh-sungguh, Aku berkata kepada kalian, Bahwa tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya sendiri. Misalnya, Ingat saja akan nabi Elia. Pada waktu tidak ada hujan selama tiga setengah tahun, Dan bahaya kelaparan menimpa seluruh negeri. Ia mengadakan mujizat untuk menolong janda dari Sarfat, Orang asing dari Tanah Sidon. Padahal banyak janda orang Yahudi yang memerlukan pertolongan. Atau, Ingatlah akan nabi Elisa, Yang disembuhkannya, Bukan orang-orang Yahudi penderita sakit kusta yang memerlukan pertolongan. Melainkan Naaman, Orang Syria. Kata-kata ini menimbulkan amarah mereka. Beramai-ramai mereka menghalau, Serta mendesak dia ke tebing bukit, Di mana kota itu dibangun, Dengan maksud menjerumuskan dia. Tetapi ia berjalan melalui orang banyak itu, Dan meninggalkan mereka. Kemudian ia pergi ke Kapernaum, Sebuah kota di Galilea. Di situ, Setiap hari Sabtu, Ia berkhutbah di rumah ibadat. Orang-orang di situ takjub akan segala perkara yang dikatakannya, Karena ia berbicara sebagai seseorang yang tahu akan kebenaran, Bukan hanya mengutip pendapat orang lain. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, Ada orang yang kerasukan setan berseru-seru kepadanya. Pergilah, Hai Yesus dari Nazaret. Kami tidak mau berurusan dengan engkau. Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah anak Allah yang kudus. Yesus membentak dia. Diam, Katanya, Keluarlah engkau. Dengan disaksikan oleh orang banyak, Setan itu membanting orang itu ke lantai, Lalu pergi tanpa menyakiti dia. Orang banyak takjub serta bertanya, Kuasa apakah yang ada dalam kata-kata orang ini, Sehingga setan-setan pun taat kepadanya. Berita tentang segala perbuatannya itu dengan cepat tersiar ke seluruh daerah itu. Setelah meninggalkan rumah ibadat, Yesus pergi ke rumah Simon. Ia mendapati ibu mertua Simon sedang terbaring karena demam. Tolong sembuhkan dia. Semua orang memohon. Yesus berdiri di sisi pembaringan dan membentak demam itu. Seketika itu juga, suhu tubuh wanita itu kembali normal. Lalu ia bangkit dan menyiapkan makanan untuk mereka. Pada waktu matahari terbendam petang itu, Semua orang yang sakit di desa itu, Apapun penyakitnya, Dibawa kepada Yesus, Dan sentuhan tangannya menyembuhkan mereka semua. Ada beberapa orang yang dirasuk setan, Tetapi atas perintahnya, Setan-setan itu pun keluar. Mereka berseru, Engkau anak Allah. Tetapi Yesus melarang mereka berkata-kata, Karena setan-setan itu mengetahui bahwa ia adalah Kristus. Keesokan harinya, Pagi-pagi sekali ia pergi ke tempat yang sunyi. Orang banyak mencari-cari dia, Dan ketika mereka menjumpainya, Mereka memohon agar ia tidak meninggalkan mereka, Melainkan menetap di Kapernaum. Tetapi ia menjawab, Ketempat-tempat lain pun, Aku harus mengabarkan berita kesukaan tentang kerajaan Allah. Karena untuk itulah, Aku diutus. Demikianlah ia pergi dari satu tempat ke tempat lain, Untuk berkhutbah di rumah-rumah ibadat di seluruh Judea. Terima kasih telah menonton!